Untuk meningkatkan mutu pelayanan, BPJS Kesehatan berinovasi menciptakan aplikasi ini. Nah bisa diceritakan aplikasi apa yang dibuat oleh BPJS Kesehatan? Kita menyebutnya MobileJKN ya. Saya bisa kasih contoh mungkin ya. Bahwa MobileJKN ini bisa di-download baik di Android maupun di iOS. Di mana teman-teman ketika menggunakan ini banyak sekali fitur-fitur yang bisa membantu yang tadinya dilakukan di kantor ketemu fisik Anda bisa lakukan sendiri di MobileJKN ini. Kalau kita perhatikan di MobileJKN ini ada banyak sekali fitur-fitur mulai dari peserta di mana Anda bisa melihat data-data peserta. Anda sendiri nih, di sini ada istri, anak gitu bisa melihat nih. Anda mau melakukan perubahan juga bisa ubah data pesertaannya. Dan bahkan kalau kita perhatikan ini ada kartu peserta yang tidak fisik ya. Anda bisa kalau pengen ke PASKES Anda bisa nunjukin nih kayak di Starbucks gitu kan sekarangnya. Tidak perlu membawa kartu sekarang sudah bisa. Ini kartu BPJS Kesehatan. Dan untuk membayar bisa lewat sini juga. Jadi kita tetap memberikan, ini ada tagihan, premi yuran. Di sini akan diberikan penjelasan tentang pembayaran. Bagaimana cara pembayaran melalui mandiri, bank BRI, bahkan yang terbaru. Itu tadi yang disebutkan ada yang susah kan bayar, sebenarnya gampang ya. Gampang, di sini akan dijelaskan bagaimana Anda bisa melakukan pembayaran-pembayaran. Bahkan yang terbaru ini dengan Tokopedia. Yang sudah biasa sekarang shopping online, Tokopedia juga bisa melakukan pembayaran. Kemudian ada catatan pembayaran transaksi apa saja yang sudah dilakukan. Jadi banyak sekali fitur yang menarik. Kemudian di sini juga bisa melihat apa saja, bahkan histori pelayanan, Pak. Anda sudah mendapat pelayanan di mana saja, ini bisa dilakukan pengecekan pelayanannya. Pendaftaran, ini sedang dikembangkan ke daftaran. Daftar juga akan bisa lewat aplikasi? Akan dikembangkan kepada fasilitas kesehatan yang bisa, platformnya bisa bersama. Itu nanti kita sedang mengembangkan pendaftaran pelayanan ke fasilitas kesehatan. Baik. Dan terus bagaimana Pak tanggapan masyarakat hingga saat ini? Saat ini sudah lebih dari 1 juta yang mendownload melalui Android. Lebih terakhir itu 1 juta itu posisi di November. Mungkin sudah sekarang lebih ya, 2 jutaan mungkin. Nah sekarang di Android pun sudah sekitar 2 ribu lebih, di iOS itu lebih 2 ribu waktu kita launchingnya. Jadi prinsipnya kami melihat dengan ini sebenarnya akan banyak sekali kemudahan-kemudahan yang bisa diakses. Salah satu fitur yang menarik lagi adalah Anda bisa melihat lokasi di mana fasilitas kesehatan yang ada di sekitar Anda. Nah ini bahkan kantor BPJS Kesehatan dan ini fasilitas kesehatan yang ada di sekitar kita. Ini sudah bisa dilihat di sini dan Anda bisa merubah paskes mana yang saya mau tadi terdaftarnya. Tadi cerita, saya bisa pindah paskes nggak ya? Bisa, di sini Anda cukup memindahkan sendiri tanpa harus ke kantor. Ada keterbatasan wilayahnya nggak sih Pak atau ini sudah mencakup seluruh di Indonesia? Selama ada jaringan dan Anda memiliki smartphone yang bisa mendownload ini, aplikasi ini tentu bisa diakses ya. Berarti memang sudah untuk semuanya ya, semua daerah di Indonesia. Lalu ada kesulitan nggak sih Pak dalam mensosialisasikan ini? Sampai dengan sekarang memang kami terus melakukan sosialisasi. Ya mungkin hanya kami butuh lebih banyak lagi amplified dari teman-teman media juga nih membantu kita untuk mensosialisasikan dan memudahkan peserta agar bisa segera mendownload dan memiliki layanan kami di genggaman. Oke, karena ini juga akhirnya memudahkan ya adanya fasilitas ini. Dan ini berdasarkan informasi yang beranda dapatkan, disebutkan bahwa tingkat kepuasan peserta BPJS Kesehatan meningkat secara signifikan. BPJS Kesehatan terus meningkatkan pelayanan kepada peserta BPJS dan diharapkan pada 2019, 90% penduduk Indonesia telah menjadi peserta BPJS. Bagaimana nih tanggapan Pak Anope? Oke, jadi dari hasil survei bahwa kami ditargetkan untuk bisa mencapai kepuasan pada angka 75% di tahun ini itu, kita sudah mencapai 78,6% di tahun 2000, survei hasil 2016. Artinya saat ini sebenarnya kalau kita memperhatikan ya bahwa ada keluhan di dalam dunia layanan publik, itu tidak ada pelayanan publik itu yang 100% pesertanya puas. Kenapa? Karena kepuasan itu berbeda-beda setiap orang. Jadi ketika layanan itu sudah mencapai angka yang optimal, tentunya ini yang kita tuju sebenarnya. Nah, saat ini kita melakukan survei itu. Kadang-kadang memang lebih menarik mendengar, ada banyak sekali keluhan, pasti masih ada keluhan, tetapi juga banyak yang dipuaskan sekitar 78% tadi. Jadi prinsipnya teman-teman, mari kita mengoptimalkan seluruh fasilitas kesehatan ini dan bersama-sama bergotong-royong untuk memastikan sistem ini berjalan dengan baik. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Novi atas perbincangan dan informasinya buat kita semua nih ya. Baiklah pemirsa, demikianlah episode kali ini. Saya Rizka Andalina undur diri, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!